Seluruh terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Yusua hari ini menyampaikan nota pembelaan atau pleidoy atas tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan jaksa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yusua yang dibacakan penasihat hukum. Dalam pleidoy disebutkan prank, Sambo membawa stigma negatif bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang seolah jadi bagian tak terpisahkan atas perbuatan Sambo. Padahal sebagai bawahan terdakwa hanya menjalankan perintah Sambo. Dimana terdakwa dan tim diberitakan melarang pembukaan peti jenazah alam marhum dan tidak mengindahkan budaya melepas alas kaki pada saat masuk rumah duka. Masyarakat menganggap pemberitaan tersebut adalah bentuk ketidaksopanan dan arogansi pejabat tinggi terhadap orang kecil. Namun belakangan terungkap dalam fakta persidangan hal tersebut telah dibantah oleh saksir Rifaisal Samuel yang menerangkan pihak keluarga Brigadir Joshua Huta Barat justru yang meminta dan mengizinkan agar terdakwa tidak melepas alas kaki pada saat di rumah duka. Prank Sambo istilah familiar atas skenario kebohongan Ferdis Sambo. Membawa stigma negatif bagi terdakwa yang seolah-olah ikut terlibat menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas perbuatan Ferdis Sambo. Hanya karena terdakwa adalah bawahan Ferdis Sambo. Pasalnya terdakwa menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik. Terima kasih telah menonton!